Terima kasih. Kan ada peraturan-peraturan ya secara internasional kalau warga negara asing tidak boleh masuk dan saya juga warga negara Indonesia tidak boleh masuk ke negaranya. Jadi ya saat ini ya kita agak berjarak aja sih. Sebenarnya kebetulan saya waktu itu ada pekerjaan dua bulan di Malaysia dari bulan Desember. Jadi saya udah gak ketemu saya semenjak bulan Desember lah. Pada Desember itu saya udah, dia lagi ada kerja sana, saya ada di Malaysia. Nah tadinya Februari mau kesini gak bisa gara-gara Covid ya sampai sekarang. Jadi udah hampir 4 bulan. Udah hampir 4 bulan. Ini ya paling kan cuma video call atau gak whatsapp call. Kan disana kurang lebih berapa jam. Sekarang ini masih jam 7 pagi. Jadi kurang lebih 6 jaman ya. 6 jam kebelakang. Mereka itu agak ketat sih ya. Karena kan yang terpapar Covid itu cukup tinggi. Kebetulan adik saya juga lagi disana tuh. Adik saya dan suaminya. Waktu adik saya cerita, kebetulan kan adik saya di Paris. Di ibu kotanya. Kalau misalnya istri saya lagi agak di perkampungannya lah. Jadi kalau di Paris itu mereka ketat sekali. Kalau misalnya kita mau keluar, itu harus buat pernyataan dulu di surat. Nanti di cek pasti sama kolisi. Jadi kamu mengapain saya keluar mau ke supermarket. Atau saya mau beli obat. Udah. Hanya boleh itu aja. Sama boleh misalnya olahraga. Jadi misalnya kita mau lari. Di kompleks gitu ya. Kita lari sekali di kompleks. Udah. Habis itu harus berlakunya. Jadi minimum kita juga harus ada pernyataan. Tulisan pernyataan itu. Bahwa kita hanya mau lari, mau olahraga. Atau mau ke supermarket atau ke toko obat. Yang lain-lain gak boleh. Sampai jumpa di video selanjutnya.